Pada kegiatan turun lapangan Komisi 4 DPRD Kota Jambi ke SD Negeri 68 Kota Jambi pada hari Senin 24 Juli 2023 lalu, anggota DPRD Kota Jambi Shovni Herawati mengatakan bahwa pihaknya akan berusaha memperjuangkan akses jalan sekolah di SD Negeri 68 Kota Jambi. Dalam agenda turun lapangan ke SD Negeri 68 Kota Jambi terkait mengenai akses jalan untuk anak-anak sekolah yang dilakukan oleh Komisi 4 DPRD Kota Jambi. Diketahui SD Negeri 68 Kota Jambi terdapat persoalan mengenai akses jalan menuju ke sekolah yang harus melalui jembatan pipa PDAM Tirtamayang Kota Jambi. Anggota DPRD Kota Jambi Shovni Herawati menyampaikan bahwa kondisi sekolah tersebut sangat memprihatinkan bagi anak-anak dan guru-guru yang ada di sekolah tersebut. Dirinya menuturkan bahwa mengenai persoalan tersebut nantinya pihaknya akan melakukan pembahasan dalam rapat DPRD Kota Jambi dan akan diperjuangkan oleh pihaknya untuk mendapatkan fasilitas yang layak bagi anak-anak dan guru-guru di sana. Setelah laporan dari masyarakat tersebut kami langsung turun ke lapangan setelah tadi pari kumat, tadi pagi, langsung siangnya kami turun melihat kondisi di lapangan. Ternyata memang sangat memprihatkan dan ini akan sesepatnya kami perjuangkan supaya bisa diatasi hal-hal yang seperti ini. Kami juga ingin untuk kerajaan ini tidak ada lagi fasilitas sekolah yang seperti ini. Tetapi Alhamdulillah juga sudah ada beberapa lokal yang akan dibangun melalui dana DAK yang akan dialokasikan ke sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.